Seorang pengamen tewas setelah dianyai sejumlah pemuda di Cilinjing, Jakarta Utara. Aksi pengeroyokan maut tersebut rekam kamera amatir warga. Sementara seluruh pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Peristiwa pengeroyokan hingga terjadi aksi pembajokan ini terjadi di kawasan Kaliparu, Cilinjing, Jakarta Utara. Korban yang diketahui bernama Saiful Anwar dan berprofesi sebagai pengamen ini ditemukan bersimbah darah di lokasi kejadian usai dikeroyok pelaku. Nyawa korban tidak dapat tertolok akibat luka sabetan sunyata tajam di sekujur tubuhnya. Meski sempat melarikan diri, tim Raskrim Polisi Jakarta Utara berhasil menangkap lima orang pelaku pengeroyokan di sejumlah lokasi persembunyiannya. Sebelumnya pelaku ini pernah berkelahi atau tawuran dengan keluarganya atau ponakannya pelaku. Kemudian korban ini berhasil melukai ponakannya saudaranya pelaku ini. Akhirnya sampai sekarang masih dendam. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan dua buah senjata tajam jenis selurit dan dua buah sepeda motor. Sementara atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.